. Sebanyak 14 bilik santri pesantren Serambi Mekah di Aceh Barat Provinsi Aceh, Ludes terbakar. Sebanyak 14 bilik santri di pesantren Serambi Mekah, Desa Belang Berandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Ludes terbakar, Kamis tanggal 21 Januari 2021. Akibatnya, 41 santri kehilangan harta benda dan tempat meninap. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Pimpinan pesantren Serambi Mekah Tengku Mutawali mengatakan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat atau setelah Salat Asar. Kebakaran diketahui setelah santri dari bilik lain berteriak. Sementara santri yang tinggal di bilik tersebut sedang mengikuti zikir maulid di desa lain. Tengku Mutawali memperkirakan kerugiannya mencapai ratusan juta. Setelah ada yang berteriak makanya tahu, anak-anak ini pun tidak berbuat apa-apa mungkin karena panik asrama yang terbakar. Jadi barang-barang, kitab dan lain-lain tidak berhasil diselamatkan, Ludes semua katanya kepada jurnalis, Kamis tanggal 21 Januari 2021, sore. Sementara itu, Koordinator Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat Ahmad Syah mengatakan api sudah membesar sewaktu menerima informasi kebakaran itu. Dua unit mobil pemadam kebakaran lalu dikerahkan ke lokasi. Ini bahan yang mudah terbakar karena dalam lima menit bangunan, sudah Ludes. Udara pun sangat panas, jadi rambatan api menjalar dengan cepat katanya. Ahmad Syah belum dapat memastikan penyebab kebakaran. Hasilnya, penyelidikan, nanti dari kepolisian, kalau kami menerka-nerka nanti hasilnya tidak benar, sebutnya.